Gawat, tabung gas LPG 3 kg yang disimpan buat cadangan, ternyata beratnya kurang dari 8 kg. Apakah ada yang curang di tempat pengisian, agen gas atau pangkalan gas? Simak informasi di video ini. Gawat, tabung gas LPG Agar dapat menggunakan gas LPG sehari-hari, tentunya pengguna harus menyiapkan atau membeli tabung gas LPG. Minimal 1 tabung. Kemasan tabung gas LPG yang banyak digunakan di masyarakat adalah kemasan tabung gas LPG 3 kg. Ini karena tabung gas LPG 3 kg praktis, mudah dibawa, dan harganya sangat murah, merupakan komoditas yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Jangan heran, setiap rumah tangga memiliki lebih dari 3 tabung buat simpan untuk persediaan, apalagi lokasi pangkalan sangat jauh dari tempat tinggal. Dan terkadang terjadi kelangkaan. Pengguna gas LPG 3 kg mungkin pernah mengalami, tabung yang Anda simpan terasa ringan, beratnya kurang dari 8 kg. Apakah mungkin saat proses pengisian dengan sengaja mengurangi isi tabung, berbuat curang? Atau dengan sengaja menyedot sebagian isi tabung, sehingga berat tabung gas LPG menjadi berkurang dari 8 kg. Informasinya setelah video ini. Sebelum kecurigaan Anda terus berkembang, ada baiknya periksa dahulu kondisi tabung dengan mencelupkan tabung ke dalam air. Jika ada gelembung udara, pertanda tabung gas mengalami kebocoran akibat kebocoran gas. Pasti berat tabung gas telah berkurang dari 8 kg, bahkan gas di dalam tabung bisa sampai habis. Kok bisa? Tabung gas yang mengalami kebocoran tidak ada ciri-cirinya, seperti bau gas yang menyengat atau bunyi mendesis. Bisa saja, pertama, ini karena tabung gas yang mengalami kebocoran tidak besar atau hanya bocor halus. Kedua, tempat menyimpan tabung mempunyai ventilasi yang cukup, sehingga ada sirkulasi udara. Dan ketiga tidak terdengar bunyi gas mendesis, bermasalah di pendengaran atau tuli, dan tidak tercium bau gas karena lagi pilek. Tidak seperti tabung 12 kg atau tabung break gas, tabung gas LPG 3 kg memang terkadang ditemukan tabung dengan kondisi yang bocor. Sumber kebocoran gas ada yang berasal dari bagian tabung, badi tabung, sambungan derat antara katup tabung dan valve tabung. Sumber kebocoran gas, selain tabung mulai dari selang dan klin penggunci yang tidak tertutup rapat, atau perlengkapan yang tidak memenuhi standar SNI. Jika dapat mengetahui tabung gas yang disimpan mengalami kebocoran, tidak menjadi masalah, bisa langsung diatasi. Yang bisa menjadi masalah Tabung gas LPG bocor yang tidak diketahui sangat berbahaya, bisa mengancam keselamatan nyawa dan harta berharga yang Anda punya. Apalagi Anda menempatkan tabung gas LPG dengan cara-cara yang kurang tepat, bisa berakibat ledakan dan kebakaran. Untuk lebih aman menyimpan tabung gas 3 kg dan tabung bret gas, ada berapa tips yang harus kita lakukan? Tips menyimpan tabung gas 3 kg maupun tabung bret gas dengan benar dan aman sebagai berikut. Simpanlah tabung gas pada tempat yang kering dan sejuk. Simpanlah tabung pada tempat yang ada ventilasi agar ada sirkulasi udara. Jauhkan tabung dari benda yang mudah terbakar. Jauhkan dari sumber panas. Letakkan tabung dengan posisi tegak. Jika tabung gas tidak digunakan beberapa hari, bukalah regulator dari tabung. Dan tutup kepala valve tabung dengan silkap. Dengan menempatkan tabung gas secara benar, penggunaan dan penyimpanan tabung menjadi aman. Jika ada tabung gas yang mengalami kebocoran yang tidak diketahui, tidak akan mengakibatkan kebakaran. Dan yang tidak kalah penting, perlu diperhatikan saat Anda membeli gas di pangkalan. Untuk video tips membeli tabung gas LPG 3 kg di pangkalan. Link ada pada deskripsi video ini. Buat pengguna gas LPG, terutama remaja putri, ibu-ibu yang rutin sehari-hari di dapur, memasak untuk keluarga tercinta. Jangan sering ditinggal. Masakan Anda bisa gosong. Takutnya atap rumah juga turut gosong. Untuk melanjutkan menonton, silakan klik salah satu video ini. Terima kasih.